Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya di Mata Kuliah Teknologi Pengendalian Hama. Dan hari ini kita akan belajar mengenai Biorational Pesticide Using Entomopatogenic Fungi and Bacteria. Oke ya, sebelum saya mulai, baiknya kalian menyiapkan earphone kalian ya, biar suaranya lebih lantang, terdengar lebih jelas. Dan semoga backstown-backstownnya nanti tidak mengganggu kalian belajar ya. Oke, untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai Biorational Pesticide. Kira-kira apa sih sebenarnya Biorational Pesticide itu? Dari kata bio, berarti itu adalah biology. Rasional, atau sesuatu yang masuk akal. Jadi, pesticide biologis yang masuk akal. Intinya itu. Dan kalian sudah belajar, waktu pertemuan keberapa kemarin ya, waktu setelah ujian, teman kalian presentasi ya, tentang entomopatogenic fungi. Oke, dan kalau di gambar ini, di gambar ini tuh ada, apa namanya, ada ulat yang kemudian ada itu nih, apa namanya, cendawan ya, bukan jamur ya, itu adalah, disebutnya adalah cendawan. Oke. Oke, kita lanjut ya, penjelasan mengenai sebenarnya apa sih definisi Biorational Pesticide itu? Pasti kalian mungkin baru pertama kali ini ya, mendengar mengenai Biorational Pesticide. Dan bedanya apa sih dengan konvensional dan juga biorational? apa sih yang pasti yang namanya konvensional itu adalah sesuatu yang lebih tradisional, yang sering digunakan petani, yaitu menggunakan pesticida sintetik. Dibandingkan dengan Biorational, itu menggunakan sesuatu yang lebih alami. seperti itu ya. Ini ada apa namanya, istilah Biorational Pesticide itu lebih mendefinisikan sebagai material pesisida yang relatif tidak menimbulkan kerugian. Pesticide material that relatively cause no harm to human or animal. Ya, relatif tidak apa namanya, tidak merugikan untuk manusia dan juga hewan. Atau juga ataupun kalau mempunyai dampak sangat sedikit ya ke lingkungan. sebagai salah satu contohnya adalah penggunaan produk citronella. Nah, citronella ini adalah plant-based jadi dia berbasis tanaman. Citronella itu jadi lebih ke pesticida nabati ya untuk rappeling bugs untuk menolak hama dan juga hama-hama lah untuk kumbang nyamuk dunia dan sebagainya. Nah, kalau kita berbicara mengenai tipe-tipe biorational pesticide itu ada banyak. Ada yang berbasis mikroba atau mikrobial disebut dengan entomopatogen. Dari asalnya ya ento entomo entomo itu adalah serangga dan patogen. Patogen itu adalah sesuatu yang bisa menyebabkan penyakit jadi sesuatu yang bisa menyebabkan penyakit pada serangga. Apa saja itu? Nah, itu bisa dari bakteri kemudian ada cendawan kemudian ada nematoda ada protozoa dan ada virus. jadi ada banyak yang bisa menyebabkan penyakit pada serangga. Botanical botanical itu lebih ke pesticida nabati ada bahan aktifnya ada azadiratin itu dari pohon mimba atau mimba ada penggunaan rotenon piretrin piretrum dan lain sebagainya dan ada other ini ada yang lain-lainnya. Apakah ada bahan lain selain mikroba ataupun pesticida nabati yang digunakan sebagai biorational pesticida ternyata ada ada insect growth regulator jadi lebih ke bagaimana pengatur pertumbuhan serangga itu ada kemudian ada apa namanya senyawa yang dia akan mold accelerating compound dia lebih kepada mengganggu proses dari molting molting itu adalah ganti kulit kemudian ada sabun ternyata sabun ini juga bisa untuk mengendalikan hama terutama hama kutu-kutuan biasanya dia akan lebih cepat luruh menggunakan sabun dan ada yang berbasis oil nah oilnya juga tidak sembarangan oil disini ada contohnya insect killing soul jadi lebih kepada konsentrat yang dia itu lebih ramah lingkungan untuk mengendalikan serangga jadi ada disitu dan apakah ini cocok untuk mengendalikan dalam skala yang luas rasanya tidak ini untuk skala yang kecil saja dan ini ada banyak mengenai literatur mengenai how to make home with insect so pengendalian yang lebih ramah lingkungan oke lanjut kemudian horticulture oil jadi ini adalah basisnya adalah oil apakah ada di gambar sebelah kanan bisa dilihat yaitu ada eco oil kemudian jadi basisnya neem oil neem oil itu adalah oil yang diproduksi dari pohon limba dan lain sebagainya nah horticulture oil ini adalah dia berbasis petroleum atau dia vegetable based pesticide jadi dia masih berbasis tanaman which are used to control insect yang digunakan untuk mengontrol serangga dan tungau dan dia non toxic jadi lebih kepada bagaimana cara horticulture oil yang berbasis minyak ini bisa mengendalikan serangga dia harus direct kontak pesticide dia harus kontak langsung dengan hamanya disitu dijelaskan bahwa meaning that you have to spray the pest directly jadi kalian harus menyemprotkan apa namanya eco oil tadi kehamanya langsung ketika aplikasi agar lebih efektif seperti itu ya dan sayangnya ada beberapa horticulture oil ini yang dia non selektif artinya non selektif disini adalah dia bisa membunuh selain hamah sasaran kita atau mungkin disitu kebetulan ada apa namanya ada musuh alami gitu mungkin ikut terbunuh juga ya jadi memang ada kelebihan dan kekurangannya kemudian jadi yang namanya horticulture oil itu ada yang dia itu sintetik juga buatan pabrik dan juga ada yang natural dan bagaimana cara penggunaannya cara penggunaannya adalah dicampur dengan air ya mix with water for spraying tapi seperti yang kita tahu minyak pada umumnya dia tidak tidak akan tercampur dengan air nah solusinya bagaimana untuk mengatasi ini jadi horticulture oil ini ditambahkan emulsifier yaitu seperti pengemulsi yang dia adalah dia substansi yang seperti sabun yang dia kemudian akan memecah oil tersebut menjadi ruplet-ruplet yang kecil itu ya penjelasan mengenai horticulture oil nah kemudian kalau kita bandingkan antara conventional insecticide atau traditional insecticide golongan misalnya organofosor dan karbamat bedanya apa dengan bioreasional insecticide seperti yang kita tahu bahwa penggunaan insecticide sintetik sudah kita pelajari sebelumnya itu banyak sekali kerugiannya selain dia itu sangat toksik kemudian kalian sudah belajar dia menyebabkan resistensi resurgensi kemudian munculnya maskunder kemudian banyak sekali resiko terhadap apa namanya organisme non-target mungkin kena human-nya kena petaninya kena burung ikan kemudian dia juga juga apa namanya meruhikan ya misal ke vertebrata lain sebagai contohnya dia merusak sistem saraf dan lain sebagainya bedanya dengan biorational insecticide itu mode of action nya itu beda apa itu mode of action mode of action itu adalah cara kerjanya cara kerjanya berbeda nanti kita pelajari kemudian biasanya dia penggunaannya relatif lebih rendah atau low use rate dibandingkan dengan konvensional dan dia lebih selektif dan kalaupun ada residu itu residunya itu akan jangka pendek dan kemudian dia akan terdegradasi berbeda dengan penggunaan insecticide sintetik yang dia bisa apa namanya sustain dia tetap persisten ada di lapangan dalam waktu yang lama kemudian bioregional insecticide ini juga relatif lebih apa namanya resikonya lebih rendah terhadap tidak hanya terhadap manusia kemudian juga wildlife dan juga kelingkungannya lebih rendah ya seperti itu ini kalau oke yang sebelah kanan ini sebenarnya adalah contoh dari penggunaan insecticide sintetik dan bagian bawah ini adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai spesida botania kemudian entomopatogen entomopatogen mikroorganisme mode of action dan perangannya dalam integrated pest management mari kita pelajari oke yang sudah ya sudah saya jelaskan tadi bahwa entomopatogen adalah mikroorganisme yang dia patogenik terhadap artropoda misalnya serangga tungau kemudian mungkin juga apa namanya golonga arah nida seperti arah nida laba-laba dan sebagainya tapi lebih ke entomopat lebih ke serangga kemudian ada bakteri cendawan hematodafirus ini memegang peranan penting dalam konsep integrated pest management seperti kita ketahui bahwa penggunaan integrated pest management itu lebih apa namanya mengandalkan pengendalian-pengendalian yang lebih ramah lingkungan ya mulai dari kultur teknis biologis kemudian fisik mekanik dan lain sebagainya dan beberapa entomopatogen yang namanya kita mengandalkan dengan entomopatogen yang pasti kita tidak bisa mengandalkan yang ada di alam saja yang harus kita lakukan adalah kita harus memproduksi itu kita harus memproduksi secara masa baik itu in vitro dan juga in vivo di laboratorium dan kalau di luar negeri itu pengguna seperti yang saya sudah jelaskan apalagi di negara-negara Eropa kemudian Amerika itu mereka mempunyai perusahaan yang memang bergerak di bidang biological control contohnya adalah biobased kalau di Eropa dan Amerika dan kalau kita coba perusahaan yang benar-benar bergerak di bidang biological control predator parasitat entomopatogen rasanya mungkin ada tapi dalam skala kecil sekali bukan perusahaan yang terbesar jadi kita memang harus mengembang biakan itu sendiri dan in some cases banyaknya itu diproduksi secara small scale yang saya bilang tadi itu skalanya kecil bahkan hanya untuk keperluan sendiri tidak untuk dijual dan itu tantangan bagi kita bagaimana agar petani itu mau dan mampu menggunakan pangdalan-pangdalan yang berbasis entomopatogen sedangkan mungkin dalam tanda kutip disini penyiapannya pun juga relatif lebih ribet daripada pesticida sintetik yang tinggal semprot jangan ya jadi semoga bisa dipahami penggunaan entomopatogen as a biopesticide atau sering disebut sebagai microbial control ini menjadi bagian penting atau critical part of integrated past management jadi itu memang sesuatu yang penting gitu ya nah ini 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 ya apa namanya gambarannya ya ada virus nematoda cendawan bakteri dan bagaimana cara masuknya mikroba-mikroba ini ke dalam hamal ada caranya sendiri-sendiri gitu tidak tidak sama gitu nanti kita menajari ya oke lanjut nah ini ya yang pertama adalah pembahasan mengenai entomopatogenik bakteria bakteria entomopatogen yang sering digunakan yaitu ada basilus turingiensis ada panibasilus ada pseudomonas kemudian ada seratia dan juga ada yersinia dan dimanakah mereka tinggal sebenarnya patogen-patogen tersebut itu adalah soil-born bakteria dia bakteri yang terbawa tanah hidupnya dia mostly in a soil jadi banyaknya di tanah dan itu bisa menginfeksi serangga ya yang pasti kita harus murnikan murnikan dulu itu si bakterinya ya dari apa namanya dimurnikan itu dijadikan koloni tunggal gitu ya karena kalau misalnya kita menghidupkan bakteri dari segegam tanah itu mungkin bakteri yang tumbuh itu akan ada banyak sekali yang harus kita lakukan adalah kita melakukan identifikasi dan kemudian kita murnikan menjadi koloni tunggal atau yang namanya bakteri intong patogen tersebut bisa dengan mudah kita dapatkan di balai-balai pertanian misalnya kalau di Karawang ada di balai besar peramalan organisme pengganggu tanah dan apakah petani mempunyai akses untuk mendapatkan isolat-isolat tersebut tentu ada ada fasilitasnya dan petani melalui PPL atau penyuluh lapangan biasanya itu bisa mendapatkan ini bisa mendapatkan isolat-isolat ini yang kemudian bisa dikembangkan di masing-masing dengan menggunakan media alternatif basilus dan pani basilus itu patogenik terhadap koloteran dipteran lepidokteran dan lain sebagainya diptera kembang-kembangan diptera itu lalat nyamuk dan sebagainya lepidiptera itu golongan kupu-kupu dan hangat dan infeksi itu terjadi infeksi terjadi ketika bakteri terjadi ketika bakteri tercerna dalam dalam tubuh inang yang rentan bisa masuk dan bisa membuat penyakit dan mengapa bakteri entom patogen itu bisa patogenik terhadap hama tidak serta merka karena bakteri tersebut masuk kemudian langsung sakit perut tapi lebih kepada yang namanya bakteri entom patogen salah satunya adalah basilus turingiensis atau sering disebut dengan BT itu menghasilkan kristal protein atau cry protein cry protein dan itu adalah toksin nah toksin yang beracun di dalam tubuh serangga gitu ya these crystals are toxic to insect dan ini itu yang menyebabkan si serangga tersebut kemudian bisa nanti dan kemudian oke basilus turingiensis diproduksi several types of toksin jadi BT atau susturingiensis itu banyak toksin yang dihasilkan salah satunya ada beberapa diantaranya ada alpha ada beta gamma exotoxin delta endotoxin dan lain sebagainya sebelah kanan itu ada industrial scale biopesticide jadi ini adalah yang ada di luar negeri sana itu apa namanya perusahaan-perusahaan itu ada yang sudah memang apa namanya ber ini ya bergelut di bidang entomopatogen gitu dan itu perusahaan-perusahaan yang yang besar gitu ya oke lanjut kita nah ini ada kalian pernah denger gak sih ada yang jagung biti genetically genetically modified my biti corn what is it and how it works oke mari kita pelajari ya oke lanjut ya apa itu biti corn jadi lebih kepada apa namanya jagung yang dia dimodifikasi secara genetik ya genetically modified crop atau sering disebut dengan GMO genetically modified organism biti corn atau transgenic corn atau jagung transgenic ya adalah jagung yang dimodifikasi agar dia bisa memproduksi atau menghasilkan protein insektisidal yang yang tadi ya yang cry protein tadi ya yang 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 ada di basilus turingiensis gitu ya jadi ini adalah ada jagung ada bakteri basilus turingiensis nah bakteri basilus turingiensis itu disisipkan ke tanaman jagung dengan apa namanya dengan maksud agar jagung tersebut mengandung basilus turingiensis yang kemudian ketika ada hama kemudian hama tersebut kemudian akan mati gara-gara memakam dari tanaman jagung tersebut ya karena tanaman jagung tersebut mengandung basilus turingiensis dimana basilus turingiensis tadi ada yang namanya cry protein tadi yang yang mempunyai yang kristal protein atau cry protein kemudian jadi sebenarnya tidak hanya jagung ada banyak yang namanya jangung modifle bergenjeng dan dia biasanya dirancang oleh suatu misalnya peneliti atau BSM peneliti agar untuk apa dia resisten terhadap hama atau terhadap herbicida jadi dia tahan terhadap ada hama tapi dia tetap tahan ada gulma yang banyak tapi tetap tahan karena apa karena dia mempunyai keunggulan dia di sisi pikiran tertentu dan GMO ini itu sampai sekarang itu apa namanya sampai sekarang itu apa dia kontroversi gitu kenapa kontroversi kontroversi karena ada impact impact disitu baik itu dari segi kesehatan kemudian impact jangka panjang terhadap hama ataupun impact terhadap tanaman itu sendiri karena ada aliran gen dan lain sebagainya karena sudah sudah belajar ya di mata kuliah apa ya mata kuliahnya coba apa mata kuliahnya lupa saya jadi genetika ya mata kuliah genetika jadi pasti kalian tahu ya aliran gen itu bagaimana dan apakah kita sekarang itu sering memakan tanaman transgenik kalau saya tanya jawabannya apa kalian pernah gak makan tanaman transgenik mungkin disadari atau tidak sadari kita sering makan yang namanya tahu tempe berbahan dasar itu adalah kedelai dan seperti yang kita tahu bahwa kita masih tergantung oleh produksi dari itu ya harus dari luar negeri contohnya dari US kita dapat kita dapat apa namanya kedelai tersebut dan mungkin ada kebanyakan ya disana di kedelai yang di import Indonesia itu adalah produk-produk dari GMO ya sudah di sisi bagian tertentu dan itu kita makan nah itu gimana rasanya makan tahu tempe yang ada yang ada GM ya genetic modified organism apakah kalian masih sehat-sehat saja itu ya itu intinya adalah masih kontroversi karena kita produksi kedelai dalam negeri kita tuh sampai sekarang rasanya belum mencukupi dan kita masih mengandalkan produk-produk kita import oke lanjut oke oh ini yang sebelah sini ini sudah saya jelaskan ya MBT natural insecticide from soil bacterium jadi dari tanah dan beli dari tanah kemudian di insert into corn atau into maize jadi dimasukkan ke dalam atau disisipkan ke dalam tanaman jagung dan the European corn bird itu salah satu adalah ini ya ulat ulat helicoverpa yang dia makan daunnya dan kemudian dia ya yang otomatis dia akan makan biti toksinya tadi ya dan kemudian akan seperti itu nah ini ya ini sudah saya jelaskan tadi ini bakterinya kemudian ditransfer ke jagung kemudian dimakan jagung dan kemudian akan mati seperti itu ya kemudian nah ini untuk lebih jelasnya lagi ini adalah bakteria entom patogen patogenic mechanism patogenicity mechanism patogenicitasnya bagaimana ini ada ini ada bakteri tadi yang kemudian dia ada pencernaan ini ya ingestion dia masuk dalam sistem pencernaan dia dan otomatis kan ada kristal protein ya tadi atau kriprotein tadi dan dia teringest atau dia masuk tercerna kemudian di dalam kemudian ada disolution atau peleburan kristal protein yang toksin tadi kemudian langkah selanjutnya adalah disitu ada aktifasi protein jadi ada reaksi-reaksi enzimatis disitu kemudian dia menempel pada dan dia berikatan dengan apa namanya dengan reseptor-reseptor tertentu dan kemudian akan mengalami perusahaan sel yang pada ujungnya dia akan mati gitu ya jadi ini bagaimana sistem patogenisitasnya yang mulai dari tercerna ternyata di dalam tubuh serangga tersebut juga ada juga ada apa namanya prosesnya sebelum menjadi mati jadi jadi lebih kepada adanya cry protein tersebut nah selanjutnya adalah entomopatogenic fungi atau cendawan entomopatogen kita sudah belajar mengenai bakteri entomopatogen sekarang cendawan cendawan itu adalah semata fungi nah ini ya insect infected by entomopatogenic fungi yang sebelah kiri itu warnanya putih salah satu ciri khas dari bioferia basiana tidak semua yang warnanya putih itu bioferia basiana kebetulan disini yang saya tampilkan ada ada bioferia basiana jadi warnanya warna koloninya ketika menginfeksi itu putih dan kemudian warnanya kalau sebelah kanan itu adalah metardesium anisoplie warnanya hijau an entomopatogenic fungus is a fungus that can act as a parasite of insects and kills or seriously disables them jadi cendawan yang dia bisa berikan sebagai parasit dari serangga dan kemudian bisa mematikan pertanyaannya apakah ada proses tertentu sehingga menyebabkan kan gak mungkin dong tiba-tiba yang namanya cendawan tersebut tiba-tiba putih-putih disini langsung dalam sehari gitu atau tiba-tiba langsung hijau gitu mumifikasi tidak semua itu butuh proses dia kan juga makhluk hidup yang namanya cendawan dia butuh kelembapan tertentu untuk bisa berkembang birlang sebagainya nah ini ya jadi spesies dari entomopatogenic fungi itu apa saja ada bioferia basiana ada hirsutella kemudian ada lecanisilium lecanii kemudian ada metarizum anisoplie metarizum bruneum nomoraya rilei dan lain sebagainya ada banyak ya spesiesnya dan dan penggunaannya itu sekarang apa namanya penggunaan secara global itu menjadi pilihan ya karena ya itu ya karena dia memang aman gitu terhadap lingkungan dan juga mortalitasnya nanti menjadi tinggi si entomopatogenic fungi tersebut dan entomopatogenic fungi itu dapat menyebabkan infeksi ketika spora tersebut ada spora yang namanya spora ya atau konidia itu kontak dengan inang jadi ketika dia kontak dengan inang kemudian dia melakukan penetrasi ke dalam tubuh inang dan sebagainya dan dia akan bisa menyebabkan mati pada inang inangnya disini adalah hana oke serangga oke cendawan life cycle seperti ini kursi kursi hidupnya jadi cendawan ini dia biasanya dia attach to the external body surface of insect dia menempel pada bagian apa namanya bagian eksternal dari tubuh serangga ya dan dia biasanya adalah yang menempel itu adalah spora atau konidia sebelah sini dia menempel atau spore attachment dan kemudian jika kondisi yang menguntungkan dengan temperatur itu yang temperatur dan kelembapan relatif itu yang tinggi karena dia cendawan dia butuh kelembapan yang tinggi untuk bisa tumbuh dengan baik kalau kelembapannya itu mendukung maka sporanya tersebut akan germination atau germinate germinate itu kan berkecambah jadi kan tadi nempel spora konidianya kemudian kalau kelembapan sesuai dia akan berkecambah setelah berkecambah dia akan penetrate the insect cuticle jadi dia penetrasi ke dalam cuticle serangga dengan reaksi degradasi enzymatik dia bisa masuk ke dalam tubuh serangga once inside the body ketika di dalam tubuh serangga di cendawan tersebut multiply dia memperbanyak diri kemudian dia meninvasi jaringan-jaringan serangga dan kemudian kalau sampai itu sudah banyak multiplikasinya dia bisa keluar dari tubuh inangnya dan memproduksi lebih banyak spora lagi spora tersebut bisa mainfeksi sama lain karena yang main spora kondidia dan sebagainya itu sangat mudah terbawa oleh angin jadi banyak dipengaruhi oleh faktor intrinsik dan juga faktor ekstrinsik terutama adalah kelengkapan udara kelengkapan dan RH yang tinggi oke lanjut ya ini adalah infected pest by entomato funghi yang tadi setelah melakukan penetrasi kemudian melakukan multiplikasi dan kemudian jika jumlahnya cukup dia akan keluar dari tubuh inang dan hasilnya seperti ini dia terkolonisasi di dalam terkolonisasi dan kemudian siap menyebar ke siap menyebar ke lingkungan dan terbawa angin dan sebagainya ya itu akan sangat mudah sekali oke lanjut ya ini juga infected infected insects by entomato funghi masih sama ya jadi ada yang apa itu yang dia terkolonisasi metarizium metarizium itu warnanya khas warnanya adalah hijau warnanya putih koloninya ya ini koloni murninya sudah jadi koloni tunggal dari cendawan entomato gen nah kemudian production of entomato gen itu bagaimana produksi dari cendawan entomato gen jadi kebanyakan cendawan entomato gen itu dapat ditumbuhkan pada media buatan namun beberapa itu harus ditumbuhkan pada media yang lebih kompleks seperti contohnya biveria basiana dan metarizium itu dapat dengan mudah ditumbuhkan pada can be ground on starch rich substrates jadi ditumbuhkan pada media yang kaya akan parti contohnya beras contohnya jagung kemudian bisa lagi biji-bijian seperti kedelai kacang hijau kemudian kacang merah dan lain sebagainya ini hasil penelitian saya ini bukan makanan jagung yang dikasih kelapa ini ada jagung ini ada beras dan kemudian kita inokulasikan dengan cendawan entomato petugin kita perbanyak dengan media alternatif ya nah apakah pertanyaannya pertanyaannya apakah petani itu bisa melakukan perbanyakan dari cendawan entomato itu sendiri tentu bisa ya dengan menggunakan media alternatif walaupun sebenarnya yang namanya perbanyakan cendawan entomato dan petai entomato itu memang harus dalam kondisi steril namun bisa kita usahakan contohnya ini ya jagung dihaluskan kemudian dicuci dan direndam semalaman kemudian kita timbang per 100 gram jagung dimasukkan ke dalam plastik tanpan panas kemudian kita kukus selama-kurang lebih 15 menit dan kemudian kita masukkan ke dalam inkas untuk mengurangi kontaminasi jadi kalau di laboratorium kita punya laminar airflow laminar airflow itu untuk mengurangi kontaminasi sedangkan kalau di lapangan kalau di lapangan kita tidak mungkin menggunakan laminar airflow jadi kita harus menggunakan lain contohnya adalah ini bisa lihat di slide nanti itu semacam kotak bodi kayu itu ada lubang dua itu untuk memasukkan dan ini ada kaca jadi si petani tersebut akan bekerja di dalam tangannya akan berbesar di dalam sini dan fungsinya ini adalah untuk mengurangi kontaminasi ini starter dari Biveria yang bisa didapatkan di BPPOPT dan kemudian kita inokulasikan ke jagung tadi yang sudah dikukus tadi tentunya menunggu dingin dan kemudian kita tunggu sekitar 21 hari agar dia terkolonisasi dengan baik dan kemudian siap diaplikasikan nah ini Farmer Group di Karawang jadi ini adalah kelompok tani di Karawang yang dia melakukan perbanyakan masal dari intong patokinik fungih tentunya hal-hal seperti ini ini disupport oleh BPL ini mulai dari pengeringan masuk ke dalam sini dan sebagainya ini ada jadi ini yang saya bilang tadi di tengahnya masuk sini dan ini area steril disini ada lilin ada alkohol dan sebagainya ini bisa juga menggunakan seperti ini ini sebenarnya ada video ini cuma nanti saya oh kita sudah beres ternyata tugasnya ada resume buat resume ada true and false statement memudahkan multiple choice mempelajari video dan untuk komentar di youtube itu kali ini kalian membuat short explanation jadi kalian membuat eksplanasi singkat atau penjelasan singkat apapun itu menggunakan bahasa inggris tentang apa yang sudah kamu pelajari apa yang sudah kamu dapat hari ini dan silahkan menggunakan kata-kata sendiri ini mau puter ini videonya bisa nah ini ada petani nah ini ada kakak tingkat kalian ini masih selesai dulu jadi mereka melakukan perbanyakan nah ini ini sholatnya ya ini sholatnya dan kemudian ini ada jarum ose kita bakar dulu jarum ose nya dan kemudian kita masukkan di sholat tebiakan awalnya kemudian kita masukkan ke sini nah gitu ya gitu nah ini ini ada petani-petani sedang melakukan demonstrasi cara perbanyakan cendawan untuk patogen di tingkat petani gitu ya dan kemudian ini harusnya nutupnya di dalam bukan di luar galir ibunya ya ditutup dan kemudian kita simpan di tempat yang terang kita simpan sekitar satu bulan nah ya dan kemudian itu siap diaplikasikan di lapangan seperti itu ya GMO yes or no pilihan kita oke terima kasih sudah mengikuti perkulian hari ini dengan baik semoga kualitas dari video hari ini dari segi suara dan juga penjelasan saya itu mudah dan enak kalian dengar tetap menjadi apa ya ya semoga semoga bisa ini ya saya harap kalian belajar teknologi pengendalian hama ini kalian tidak hanya belajar ilmunya tapi ada sesuatu yang bisa membangkitkan semangat kalian sesuatu gitu ya apalagi dalam kondisi online seperti ini atau mungkin diantara kalian sudah mulai nyaman dengan kondisi kondisi sekarang ya kondisi perkulian online atau mungkin jenuh atau mungkin dua-duanya kalian rasakan yang pasti tetap semangat ya untuk belajar apa biar ya saya juga belajar dari kalian kemudian ada banyak sumber lain bisa sharing ilmu kalian gitu ke teman kalian ke ibu kalian ke petani mungkin kalian tetap nempel disini gitu ya biar tetap inget jadi bukan banyak atau sedikitnya ilmu yang kalian sharing tapi lebih kepada bagaimana kalian menyampaikan sesuatu yang kompleks itu menjadi sesuatu yang simple dan mudah dicerna oleh orang lain gitu ya sekian kuliah hari ini saya tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati